Intro Anda masih bersama kami di iNews Bali dan tentunya kita masih bersama dengan Direktur Utama RSUP Sang Ladan Pasar, Dr. Wayan Dok, menyambung pertanyaan kita tadi dok bagaimana cara mengatur dari tenaga medis itu sendiri supaya tidak terpapar dan juga tetap fit karena ini menjadi bagaimana dokter bisa bercerita kepada pemirsa juga suka duka tenaga medis dok sebagai garda depan dalam menghadapi COVID-19 ini jadi pertanyaannya ini bagus-bagus semua termasuk Mbak Putri ya jadi ini yang penting jadi salah satu keberhasilan penanganan COVID itu adalah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jadi saya betul-betul khawatir sebenarnya pada saya masih ingat tanggal 22 Januari 2020 awal tahun 2020 itu merawat 4 pasien yang diduga COVID waktu itu ya nah ini akan tidak berhasil kita lakukan karena ini namanya wabah yang sangat cepat menular di berita-berita itu kan jadi ini akan sulit kita kendalikan ketika satu tenaga kesehatan yang lumpuh kedua fasilitas kesehatan misalnya tempat rawat inap yang kurang terbatas sehingga pasien kita di TV juga di luar negeri kita lihat di lorong-lorong itu sangat-sangat berbahaya itu karena ini bukan penyakit biasa penyakit yang dengan mudah menular kan nah yang ketiga fasilitas lainnya seperti peralatan nah tiga hal paling tidak minimal ini kita perhatikan betul di sanglah jadi salah satunya tadi pertanyaannya bagus sekali masalah tenaga tenaga kita siapkan betul kebetulan sanglah ini kan gudangnya SDM untuk dokter spesialis subspesialis maupun perawat kita punya dokter spesialis maupun subspesialis itu sekitar 300an sekian jumlahnya kita punya perawat yang total semuanya itu 1100 sekian tapi tidak semuanya tentunya apa namanya keahliannya itu di penyakit infeksi kan nah untuk penyakit infeksi kita siapkan apa namanya seperti dokter itu dokter spesialis paru karena ini kaitannya dengan saluran nafas kemudian dokter penyakit dalam yang konsultan namanya ya konsultan penyakit tropis infeksi penyakit infeksi itu nah dua dokter spesialis subspesialis itu saja kita gerakkan itu sudah cukup saat ini jadi untuk pengaturan terkait mungkin jadwal seperti apa itu dari segi jumlah yang ada kemudian jadwal jangan lupa ini memerlukan tenaga yang luar biasa menguras tenaga karena kita tahu bagaimana di ruangan isolasi mawar misalnya di sanglah itu dengan pakaian APD lengkap itu apa namanya daya tahan tenaga kita juga tidak akan banyak sehingga kita atur jadi pagi, sore, malam, libur-libur jadi ada kesempatan mereka libur itu satu kedua setelah mereka istirahat libur itu diistirahatkan kita siapkan hotel berbintang nah yang menyiapkan ini adalah pemerintah Provinsi Bali terima kasih Pak Gubernur, Pak Sekda ini keberhasilan Bali itu saya dengar di berita-berita itu sampai di sanjung presiden Pak itu karena keberhasilan Pak Gubernur, Pak Sekda untuk mengomandaui mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada di Bali jadi rumah sakit-rumah sakit itu dalam satu komando itu yang penting kemudian tidak cukup komando jadi disupport ini luar biasa saya, kami contohnya, kami kan rumah sakit pusat ya tapi dalam hal ini satu komando ini yang hebatnya Bali kemudian hebatnya lagi disupport jadi kita, karena ini berpacu dengan waktu jadi harus cepat geraknya kita langsung diberi Pak Dirut, tambah ruangan kita langsung dari, waktu itu hanya empat saya masih ingat 22 Januari itu hanya empat kita punya ruang isolasi rumah sakit lainnya belum ada, belum siap waktu itu Nur juga belum, hanya empat tapi dengan cepat kita disupport dari Pemprov menjadi 18 kemudian ditambah lagi 16 ditambah lagi 12 berapa jadinya itu jadi cepat sekali cepatnya itu karena disupport peralatan luar biasa, baik kemudian koordinasi terus dilakukan oleh Pak Gubernur kerjasama ya, doknya seperti itu ini luar biasa Bali koordinasinya nah dok, kemudian ini yang cukup penting juga karena selain sudah disupport dengan pemerintah kemudian juga tenaga medis, fasilitas dan lain sebagainya yang paling penting adalah kerjasama dari masyarakat dok untuk memutus mata rantai COVID-19 ini mungkin dari dokter bisa memberikan himbawan kepada masyarakat yang ada di rumah bagaimana untuk bisa tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan supaya bersama-sama kita bisa memutus mata rantai COVID-19 saya sebenarnya agak sedih ya di masyarakat itu, saya baca di medsos itu sekarang berkembang itu COVID ini ada rekayasa COVID ini konspirasi betul Mbak Putri ada apa lagi yang menurunkan semangat kita anjuran-anjuran khawatir tidak diikuti begini Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati tentunya yang pasti bahwa virus COVID ini sudah ada di sekitar kita ini sudah ada di sekitar kita kemudian contoh di rumah sakit itu sudah fakta nyata ada pasien yang apa namanya kena COVID positif yang bisa menimbulkan gejala dari ringan, sedang, berat bahkan kematian ini kan ada yang untuk di Bali meninggal empat jadi bahkan sampai kematian jadi ini ini sesuatu hal yang yang sudah terjadi gitu sehingga saya kira tidak perlu kita berdebat menguras energi, tenaga hanya untuk itu hal-hal yang jadi sudah pasti bagaimana justru kecepatan kita untuk menghadapi COVID ini lantas untuk konkretnya masyarakat harus bagaimana apa sehingga apa pakai masker atau bagaimana sehingga tentunya ikuti anjuran pemerintah saya kira jadi bagaimana sudah jelas sekali disampaikan tetap tinggal di rumah kalau tidak penting sekali tapi kalau memang harus keluar tentunya ini masker contohnya gunakan masker kemudian tentunya di tempat tujuan itu ada banyak orang hindari kerumunan kemudian kemudian kalau pun harus ada di lingkungan yang berkerumun ingat social distancingnya ingat jaga jarak kemudian jangan lupa mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat kalau kami orang kesehatan harus itu saya kira ini juga sudah bagus sekali sekarang contohnya kalau kita habis melakukan sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu kalau belum mencuci tangan rasanya seperti tidak menggunakan masker tadi ada yang kurang itu saya kira itu yang seharusnya kita yang harus cepat beradaptasi juga karena virus juga beradaptasi mana yang duluan adaptasi itu yang akan memenangkan terima kasih banyak dokter informasinya sangat luar biasa sayang sekali kita harus dipisahkan oleh waktu yang terbatas semoga ada kesempatan kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan baik pemirsa demikian Ayus Bali untuk hari ini semoga informasinya dapat bermanfaat jangan kemana-mana tetap di rumah saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton